Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selain dari kota Tepian, pendaftar juga datang dari luar daerah seperti Kutekar, Tenegera, hingga Berau. Seleksi calon wakil wali kota Samarinda ini, rencananya mulai dilakukan pada 24 Maret 2018. Tahapan seleksi dimulai dari seleksi administrasi hingga wawancara, yang dilakukan oleh tim sel dari Bapilu dan dua rektor universitas ternama di Kaltim. Setelah tahapan ini, selama hari ke depan, kita lakukan seleksi atas luar negeri. Meski memiliki motivasi beragam, para bakal calon wakil wali kota Samarinda ini mengaku tak takut dengan ketatnya persaingan. Saya yakin partai nasi ini akan berlaku profesional, tidak akan memilihat, dan tidak akan ada tendensi lain kecuali pencari yang terbaik. Saya kira semakin banyak yang berminat, semakin banyak yang mendapar, saya makin suka. Artinya, akan terpilih memang orang-orang yang terbaik. Sementara itu, Bapilu DPW Partai Nasdem Kaltim akan mengumumkan hasil seleksi para bakal calon wakil wali kota pada 27 Maret mendatang. Dari Samarinda, Fujimustopan, AI News, melaporkan.